Oke, mudah-mudahan masih semangat nih, teman-teman. Ini kita harus dua, apa, harus tiga kali join nih, ya kalau pakai zoom. Oke guys, ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, kita coba lihat dulu yang nomor 10, tadi yang C, benar ya, sebelum meskipun harus pakai koma. Terus kalau yang D, setelah ekspresi dengan menggunakan tanda kok, koma, alhamdulillah. Nah, benar pakai tanda koma. Yang E, benar, salah guys. Walaupun banyak yang menentang, jangan menentang tersebut, tetap akan disahkan, benar, salah. Benar, benar. Iya, karena terangan, atau angka kalimat, tetap lagi kalimat. Iya, sip, oke. Yuk, berarti ini jawabannya, yang salah berarti yang? Yang salah berarti yang? Oke. Kalau yang A, nah, yang A ini juga sebenarnya benar guys. Yang A, fakultas sastra itu terdiri atas dua jurusan. Dua, sastra Indonesia dan sastra Inggris. Nah, jadi kalau pakai, yang salah itu kalau pakai kata yaitu. Hmm, misalkan, fakultas sastra itu terdiri atas dua jurusan. Yaitu, nah, kalau pakai kata yaitu, terus pakai kata yakni, gitu ya. Nah, terus pakai kata seperti, terus atau pakai kata antara lain. Nah, ini barunya, nggak boleh pakai koma, eh nggak pakai koma deh. Nggak boleh pakai tanda titik dua. Jadi, salah satu aja. Titik dua, titik dua aja. Yaitu ya, ini seperti antara lain. Nggak usah pakai tanda titik dua, gitu ya. Nomor sepuluh sebenarnya benar. Ya, nomor sepuluh benar. Nah, eh, sepuluh benar. Yang A benar. Nah, yang B juga benar. Akan tetapi, benar ya, karena konjungsi antar kali, antar kalimat. Konjungsi antar kalimat kalau di depan pakai koma, ya. Akan tetapi, oleh karena itu, meskipun demikian, gitu ya. Terus jadi, maka, nah, itu pakai koma. Ya, terus yang B juga benar. Ya, sebelum meskipun pakai koma. Alhamdulillah, ekspresi di awal juga benar pakai koma. Yang E pun juga benar. Ya, oke. Jadi, nomor sepuluh ini nggak ada masalah, ya. Oke, yuk, next. Kita ke nomor 11, ya. Oke, tapi sejauh ini, Alhamdulillah, ya. Kalian semua dah pintar-pintar, ya. Udah bisa, udah bisa ngebedain benar-salahnya, gitu ya. Oke, yuk, next. Nomor 11. Penuhkan singkatan sarjana sasal di belakang nama diri menggunakan tanda baca sebagai berikut. Yang benar yang mana, guys? Bagaimana sih? Apa lagi? Apa lagi? Coba. A benar-salah? Salah. Salah. Oke. Yang A? Salah, ya. A salah. B benar-salah? B salah. Oke. Yang A salahnya di mana, guys? Nggak ada. Iya. Harusnya, Prayongki, koma, SS, gini ya. Di sini, ya. Eh, ngomong-ngomong suara saya jelas nggak? Ngambang nggak? Jelas, Kak. Jelas kan ya? Jelas ya. Oke, sorry. Soalnya suara yang saya tangkap dari kalian, ada yang bergelombang, ada yang putus-putus gitu. Ya. Oke. Yowes, yowes. Yuk. Yang B? Salah benar? Salah. Salah. Salahnya di mana, guys? D, R-nya. Oke, siap. D, R-nya ya. Yang C benar salah? Salah. Salah lagi. Yang mana salahnya? D. Ya, D, R-nya. Salah sama SS-nya ya? Iya, SS-nya juga salah. Iya, betul. Terus yang D benar salah? Benar. Benar. Kalau D benar, E, salahnya di mana? Di belakang nama nggak ada koma. Sama titiknya, sepasi STC. Harusnya masih dipakai. Ya, betul. Oke. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, daripada bisa semua ya. Tapi kalau misalkan aku tambahin kata MBA. Gimana coba? SS-nya. Terus? MBA-nya gimana? MBA itu langsung MBA atau pakai titik? Ya, itu sama-sama. Iya. Oke. Ini toma dulu, guys. Kalau kita tambahin dengan kata MBA. Jadi gini dulu. Koma, gini. Ya, koma. Terus spasi M titik B titik A titik. Gitu yang betul. Ya. Jadi, setelah SS ini, ini misalkan di sini. Nah, ini tambahin koma dulu. Terus MBA. S titik M titik M titik B titik A titik. PHD juga sama. Misalkan PHD gitu ya. MBA, PHD misalkan gitu. Ini komain dulu. Misalkan nih, misalkan ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada gelarnya lebih dari dua. Jadi, koma dulu. Terus. P besar. H kecil. D. Eh, sorry. Nah, gini. Nah. Ya. PHD, philosophy of degree ya. Kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya itulah. Nulisnya kayak gitu. Ya. Oke. Next. Kedulah belas. Kalau nulisan gabungan kata yang benar. Yuk. Tanggung jawab bisa gabung. Bisa, Kak. Bisa. Bisa. Oke. Tanggung jawab bisa. Sumber daya bisa gabung. Bisa. Bisa. Antar-antar bisa gabung. 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 Gabung ya. Ingat. Semua kata antar itu digabung ya. Semua kata antar itu digabung. Kecuali. Kecuali, kecuali. Kecuali. Antar. Jem. Jadi, semua kata antar itu digabung. Kecuali antar jem. Antar jem itu dipisah. Ya. Semua kata bea. Semua kata bea. Betul. Kecuali. Kecuali. Bea. Cukau. Nah. Ya. Oke. Jadi antar kota itu digabung. Ya. Anak sungai itu dipisah. Ya. Anak sungai itu dipisah. Sebar luas dipisah. Wali kota bisa gabung. Wali kota. Wali kota gabung bisa. Gabung. Gabung ya, Kak. Oke. Wali murid bisa gabung. Bisa. Bisa. Wali nikah bisa gabung. Bisa. Jadi wali kota, ingat ya. Kata wali kota. Kalian bisa cek di KPBI. Ya. Wali kota itu dipisah, guys. Ternyata. Nah. Wali kota itu dipisah. Ya. Ibu kota dipisah juga. Ibu kota dipisah. Nah. Gitu. Karena ada kata ibu tiri, ibu kandung, ibu sambung. Nah. Gitu maksudnya. Ya. Jadi wali kota itu dipisah. Ibu kota juga dipisah. Ternyata dipisah. Ya. Ingat-ingat ya. Nah. Terus Sumatera. Sumatera itu gak pake E. Sumatera begini. Ya. Perancis juga gak pake E. Begin. Ya. Sekilas info. Wali kota, ibu kota, atau dipisah. Sumatera dan Perancis gak pake E. Ya. Terus ya. Oke. Next. Kita ke nomor 13. Yuk. Nomor 13. Silahkan. Nomor 13. Penelitian orif kapital di bawah ini benar. Kecuali. Berarti yang salah, guys. Yang salah yang mana, yuk? Yang A benar salah. Benar. Benar salah. Hah? Benar. Ah, benar. Habis gelap terbitlah terang, pake tanda petik atau pake huruf miring, guys? Habis gelap terbitlah terang, itu apa? Judul apa? Judul. Judul buku. Judul buku. Nah, oke. Jadi, kalau penggunaan judul dalam sebuah kalimat, itu ada dua bentuknya. Ada yang pake huruf miring, ada yang pake tanda petik. Ya. Nah, jadi kalau yang pake huruf miring, ingat ya. Kalau yang pake huruf miring, huruf miring ini dipergunakan untuk judul buku, judul novel, judul poran, judul majalah, judul ensiklopedi, sama judul dokumen. Dokumen. Nah, ini pake huruf miring, guys. Ya, ingat ya. Buku, novel, poran, majalah, ensiklopedi, dokumen. Ini pakenya huruf miring, ya. Tapi ada juga yang pake tanda petik, gitu. Kalau yang pake tanda petik, itu digunakan untuk artikel, ya, tanda petik. Jadi, kalau judul novel, eh, judul novel. Judul buku, judul ensiklopedi, judul dokumen, pake huruf miring. Tapi kalau judul artikelnya, artikelnya, gitu ya, artikelnya itu pake tanda petik. Nah, gitu, ya. Judul novel, pake huruf miring. Tapi kalau judul cerpen, sama judul lagu, dan judul puisi, itu pake tanda petik. Gitu, itu bedanya gitu. Kalau novel, pake huruf miring. Tapi kalau, apa namanya, cerpen, lagu, puisi, pake tanda petik. Ya, terus, koran, majalah, pake huruf miring. Ya, nah, kalau bab dalam buku, Bap dalam buku, kayak misalkan saya sudah baca bab pendahuluan, misalkan gitu, ya. Nah, itu pake tanda petik. Ya, pake huruf miring dan tanda petik. Oke. Nah, jadi yang A benar, ya. Pake dengan menggunakan huruf mi, huruf miring. Ya. Oke. B benar, salah. Ayahnya pernah bekerja di depan perdagangan industri, ya. Oke, depan perdagangan industri, ya. Pake huruf kapital, betul? Betul? Betul. Yang B betul. Yang B betul. Depan perdagangan industri, ya. Pake huruf kapital. Kenapa? Karena nama tempat. Ya, nama tempat dengan menggunakan huruf kapital. Ya. Yang C. Dengar salah. Tanah suci pake huruf kapital, kah? Apakah dia menunjukkan tempat tanah suci, gitu? Tidak. Salah. Salah. Iya, salah. Kalau tanah suci, itu dengan menggunakan... Eh, kok benar sih? Salah ini, ya. Tidak dengan menggunakan huruf kapital. Harusnya pake huruf kecil. Kenapa? Karena kalau tempatnya itu Mekah dan Madinah. Barunya pake huruf kapital, guys. Tapi kalau tanah suci, nggak pake huruf kapital. Dia pakenya huruf kecil, ya. Jadi, yang salah. Itu yang C. Yang B, kenapa benar, guys? Nama Majalah. Iya. Nama Majalah. Pake huruf kapital dan pake huruf mi. Huruf miring. Betul. Kalau yang E, betul dengan menggunakan huruf miring? Devidate as imperas? Betul, soalnya. Tuh. Karena kata asing. Oke, betul. Karena dia berupa kata asing, ya. Oke. Tapi hati-hati. Ya. Saya tanya. Kalau WHO, World Health Organization, pake huruf miring nggak? Nggak. Pake huruf miring nggak, WHO? Hmm. Tua. Nggak. Ya. Oke. Kata asing tuh pake huruf miring. Oke, ini ya. Kata asing tuh pake huruf miring. Kecuali, guys. Kecuali. Nah. Kecuali ini harus pake huruf tegak, ya. Yang pertama. Kalau dia adalah nama lembaga. Nah. Kalau dia itu nama lembaga, harus dengan menggunakan huruf tegak. Contoh WHO. World Health Organization. Ya. Tulisannya begini. World Health Organization. Nah, gini ya. Organisasi. Nah, gitu. Organisasi. Oh, ya. Terus, yang kedua. Kalau dia itu berupa nama organisasi. Ya. Organisasi atau... Organisasi udah ya. Perusahaan. Perusahaan. WTC singkatan dari? WTC. Ya. World Trade Center. Betul. World Trade Center nulis harus begini, guys. World Trade Center. Udah. Eh. Nah. Nulisnya gak pake huruf miring. Walaupun dia pake kata asing. Gitu. Ya. Terus, yang ketiga. Untuk penamaan. Nah, penamaan contohnya kayak YouTube. Nah. YouTube. Google. Nah, pake huruf capital. Tapi gak usah pake huruf miring. Gitu, ya. Terus, Instagram. Terus, contohnya lagi. Facebook. Nah, Facebook kan udah jelas-jelas tuh ya. Pake bahasa Inggris, ya kan. Facebook. Gitu, kan. Nah, ini gak pake huruf miring. Gitu. Ya. Terus, yang keempat. Nama merek, guys. Ya. Nama merek. Ini contohnya kayak misalkan. Contohnya kayak nama pasta gigi. Atau sabun. Ini sih bukan endorse, ya. Bukan endorse. Ya. Misalkan Lifebuoy, ya kan. Nah. Ini penulisnya pake huruf tegak. Gitu, ya. Gak pake huruf miring. Nah. Gini. Tuh. Gitu. Ya. Terus, yang kelima. Nama virus. Ya. Atau nama penyakit. Nah. Nama penyakit. Nama penyakitnya juga penamaan. Ya. Nama penyakitnya pake huruf tegak. Contoh. Tifus. Yang lagi pandemi sekarang. COVID-19. Pake huruf tegak, guys. Ya. COVID strip 19. Pake strip, ya. Kenapa? COVID-nya pake huruf 19-nya angka. Yang namanya perbedaan bentuk harus pake tanda strip. Ya. COVID-19 pake tanda strip. Seperti ini. Ya. Dan tegak. Nggak boleh pake huruf miring. Kalau nama mikroorganismenya, nama makhluknya, barunya pake huruf miring. Ya. Jadi, kalau kata ilmiah, kalau kata ilmiah, barunya pake huruf miring. Nah. Gitu. Ya. Pake huruf miring. Contoh. COVID-19 nama penyakitnya. Nama mikroorganismenya SARS-CoV-2. Nah. SARS-CoV-2-nya pake huruf miring. Ya. SARS. Nah. Gini ya. C. O. Oke. Nah. Ini dia begini. Tipus Salmonella Tivosa. Salmonella. Dan ingat ya, nama genusnya pake huruf kapital. Ya. Yang pertama, nama spesiesnya. Oke. Huruf ke kecil. Nah. Gini. Ya. Jadi, kalau kata asing, kalau dia kata ilmiahnya itu huruf miring. Tapi kalau nama penyakitnya atau nama virusnya, gitu ya, itu pake huruf dengak. Oke. Gelas ya, semua ya. Jadi, yang namanya kata asing gak harus pake huruf miring. Gak selalu pake huruf miring. Gitu. Ya. Oke. Kita sampai nomor 15 ya. Jadi, biar tuntas. Gak apa-apa kan? Ya. Yuk. Jadi, nomor 13. Tadi jawabannya adalah yang C. Yuk. Next. Nomor 14, guys. Kalimat yang sesuai sama EYD. Yuk. Disayangkan, sekalipun rumahnya dekat, sekalipun ia tidak pernah datang. Nah, bedain. Sekalipunnya mana yang dipisah dan mana yang digabung. Melati. Menurut Melati, kira-kira jawabannya mana Melati? Bentar, Kak. Baca dulu. Oke. Yuk, yang mana nih? Tasnim. Menurut Tasnim, kira-kira jawabannya mana Tasnim? Mana sekalipun yang dipisah, mana yang digabung. Yang C, Kak. Menurut Tasnim, yang C. Sekalipun yang pertama digabung, sekalipun yang kedua dipisah. Oke. Menurut Melati, sudah ketemu, sayang. Jawabannya? Iya, yang C juga. Yang C juga. Oke. Jessica? Menurut Jessica? Pak punya perbedaan? Sama, Kak. Saya juga sama, ya. Oke. Sekalipun yang pertama itu menunjukkan apa, guys? Sekalipun rumahnya dekat, sekalipun itu menunjukkan apa? Konjungsi. 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 Iya, betul. Kalau punya itu konjungsi, tulisannya harus digabung, ya. Oke. Kalau punya itu konjungsi, oke. Ini digabung, ya. Tapi kalau punya itu yang menyatakan, apa? Tambahan, ya. Tambahan. Ini bisa juga, atau saja. Nah, atau lagi, nah gitu ya. Nah, ini harus tulisannya di-pisah. So, benar. Jadi, jawabannya itu yang benar adalah yang C. Ya. Oke. Sip. Next. Kita ke nomor 15, terakhir. Mana nih? Eh, tunggu, 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 tunggu. Ya. Ya. Nomor 15, ya. Terakhir. Ini bukan YKH, ya. Ini YTH, ya, guys. Ya. Langsung. Kira-kira ini apa? Jawabannya. Nah. Yang B, kenapa salah, guys? Jawabannya disingkat. Jawabannya disingkat. Jawabannya disingkat. PT-nya pake titik, ya? Pake titik. Harusnya enggak. Betul, ya. Ingat. Aduh, PT pake titik nggak ya? CV pake titik nggak ya? Sekarang saya tanya. SD, SMP, ATP, KK, pake titik nggak? Enggak, ya. Jadi, kalau yang pembentukan pake huruf kapital semua, tidak perlu pake tanda titik. Ya. Oke. Jadi, B salah di PT. Dan jalannya seharusnya enggak boleh disingkat. Terus, kalau yang C, guys? Jalannya ada titik. Jalannya ada titiknya. Terus? Satu lagi. Fakturnya di Pada. Nah, kepadanya pake enggak? Enggak, enggak usah. Tidak usah pake Kepada. Iya. Ingat ya, guys? Kalimat, kalau ada kata Kepada, ada kata Bagi, itu kalimat yang tidak efek. Ya, jadi enggak usah pake Kepada, enggak usah pake Kepada. Ingat ya? Oke. Yang D salah di mana? Jalannya disingkat. Jalannya disingkat. Jalannya disingkat. Oke, jalannya disingkat. Terus, yang E? Sama. Sama. Jalannya juga disingkat. Iya, sip. So, berarti jawabannya adalah yang A. Iya. Oke. Thank you semuanya. Oh iya, ini buat... Apa namanya? Buat terakhir. Ya, terakhir deh. Sesi terakhir. Oh iya, jangan lupa isi presensi ya, guys. Udah tau kan ya? Itunya link-nya ya. Nah, jangan lupa isi presensi. Nah, coba minta-minta tolong di nyalakan lagi videonya. Silahkan. Yuk. Untuk presensi terakhir. Silahkan dinyalakan dulu sebentar videonya. Oke. Oke. Eh, sorry. Eh, hey. Ooh. Okay. H Oh. Terima kasih.